Kali ini terkait dengan infeksi mendadak atau sidak oleh BPOM di Palu terhadap sejumlah toko parsel dan toko makanan jelang lebaran tahun 2022. Di mana Kepala BPOM di Palu Agus Rianto mengatakan selama bulan Ramadhan ini pihaknya rutin turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan makanan dan minuman secara langsung. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Alansahril. Baik, bisa disampaikan Alansahril berapa jumlah toko yang didatangi BPOM di Palu saat melakukan pemeriksaan tersebut. Baik, rekan akhir dan siunan yang telah menyatikan BPOM di Palu melakukan giat rutin selama bulan Ramadhan yaitu melakukan peninjauan dan pengemanan makanan dan parsel jelang lebaran. Dan untuk penyisiran hari ini di BPOM di Palu melakukan pementauan dimulai dari gudang PT Alphamidi yang berada di jalan Keraja Lemba kemudian menyusuri toko parsel yang berada di jalan Kejamada. Dan berakhir di BNS yang berada di jalan Keraja Lemba. Baik, apakah ada temuan BPOM Alansahril dalam pemeriksaan tersebut? Baik, dari hasil intensifikasi, petugas menemukan sejumlah produk makanan maupun minuman usah maupun kadaluwata yang dijual di pasaran. Agus Rianto menuntutkan akan melakukan pembinaan kepada pemilik toko yang telah ditemukan produk tidak perlu syarat edar tersebut. Tersama kepada produk kadaluwata dan tanpa izin edar. Dan Agus Rianto meminta untuk jenis makanan yang telah kadaluwata maupun rusak itu untuk dimusnahkan. Sehingga tidak ada petugas atau yang menyalahgunakan dengan kembali mengedatkannya di tengah masyarakat. Kembali rekan-rekan akhir. Baik, Tribuners. Sebelum mengakhiri laporan dari rekan Alansahril, kami akan menampilkan video pemeriksaan oleh BPOM di Palu terhadap makanan maupun parsel jelang lebaran tahun 2022. Berikut videonya. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.